Hai ini perjalanan kami ini dari kumok emas lewat penduk kekasian ya ini gelada Hai buktowo ya buktowo di mbakku mbakorejo ya ini menuju kasihan ya ini sekarang banyak sekali truk ya panjang trailer dan sebagainya yang menuju ke buger untuk pabrik semen ya kami berusaha untuk menyajikan ya daerah terutama daerah Jember yang di perantauan kalau kangen ya ke daerah di daerah sini silahkan ikuti channel saya yaitu mentoyopedia channel ini di mbakku ini di baku Rejo embang miring ya terkenal membang miring Masjid ya Masjid Mundo Rejo ini ada perempatan nah yang kayak ini ya jadi kami berusaha untuk menyajikan terutama di daerah-daerah yang lama sudah tak lewat sini ya terutama ke luar-luar daerah yang mau mudik atau kangen di daerah sini kita akan bisa ikuti ya pada untuk saudara-saudaraku yang berada di Hongkong di Malaysia di Taiwan di Saudi Arabia atau dimana saja yang kangen di daerah-daerah kita ya ini ini akan saya sesikan dari mbakku Rejo sampai di dikasih kasihan nanti ya ini ya ini kita sudah di sampai ini dekat nah ini rel ya ini rel ya ini rel ya ini ya baik pembengsin ini pembengsin ya pembengsin yang di kanan jalan yang kiri jalan itu ada toko bangunan ya ya ini mbakku Rejo ini perlu diketahui yang merupakan desa yang berlatar belakang agraris ya pertanian ya disini banyak sekali kegiatan pertanian dan desanya itu mayoritas mungkin 90% lebih ini keturunan Jawa ya Jawa-Jawa dan Jawa kulonan sehingga bahasanya itu agak khas lah ini ini kalau ke kiri ini ke Tembok Rejo ya desa Tembok Rejo dan bahasanya khas berbeda sekali dengan bahasanya orang Jember yang pada umumnya yang dengan puker dengan ada yang medalungan itu khas jadi bahasanya itu piye gitu ya bahasa itu piye dan memang khas sekali ya kalau kita ke pendor pendorjo ini khasnya itu istilahnya yaitu Jawa Mbegelen ya guys ya Mbegelen Mbegelen itu sekitar sebenarnya itu keturunan sekitar Jawa Magelang dan sekitarnya jadi masih kental bahasanya itu dengan bahasa dari nenek moyangnya yang berasal dari Jawa Tengah ya jadi maksud dari vlog ini adalah yang kangen ya dan mengkangen daerah-daerah ya terutama di daerah Jember ini nah ini ini saya katakan tadi banyak sekali trailer ya ini kadang-kadang ini ada ini satu ya ini ada dua ya ini tangki ini tangki ini tangki sebenarnya ini tangki untuk semen ya semen dan semen ya karena kita ini ada di daerah industri baru yaitu di puker yang dekat dengan daerah asal bahan baku semen ya sehingga mau-dak mau lewatnya harus di sini guys ada ini sudah berapa lagi ini trailer yang sangat panjang ini ya dan mau jadi mau-dak mau harus lewat Mbak Gorjo ini guys sehingga jalannya itu relatif rusak guys yang jalan sekuat apapun ya karena tonasinya itu sangat besar ya sehingga jalannya ini rusak kalau dulu yang rusak itu bagian eh arah dari puker daerah selatan ya daerah sekarang rata kiri-kanan ruta karena bebannya yang sangat berhasil ini ini tuh tikungan di meloko nih tikungan yang terkenal yaitu kuburannya kuburannya kuburan meloko yang terkenal itu ya jadi kita sudah memasuki di desa meloko Rejo ya meloko Rejo di jalan rayanya ya ya ini eh sudah berapa truk ini tadi ya ini kebetulan ini truknya ini agak beriringan jauh ya ini biasanya kalau dekat ada tiga atau lima rombongan itu kita sangat sulit untuk nyalip ya sehingga nah ini sudah yang keberapanya tadi ini ya ini ini berisi eh semen ya semen ya kadang-kadang juga bahan baku ya bahan baku karbit yang disetor dari puker ke Surabaya Gengresik ya ya ini karena saya sering ngomong-ngomong dengan drivernya ya bahwa mau mau kanam nah ternyata menghentarkan eh pecahan-pecahan batu itu yang sudah digiling di pabrik itu dibawa ke Gengresik yang dijadikan untuk bahan baku karbit MDG ya itu kadang-kadang juga untuk nah kemudian sebaliknya yang dari arah Surabaya ke lewat Dureja Bagu Rejo ini yaitu membawa eh eh kadang batubara ya katubara ya kadang batubara ya karena kalau ada yang mogok sini ya ternyata masyarakat baru tahu bahwa Proto truk tadi isinya adalah batubara dan banyak sekali ya sebar gandeng tergandeng itu ya apalagi kalau malam-malam hari ya sehingga ya kalau lewat sini agak-agak sabar sedikit ya di samping jalannya sering agak rusak ya karena tonasa yang beban yang berajan nah ini sudah yang keberapanya ini ya ya kalau bisa itu nyalip ya kalau nyalip kalau tidak bisa menjauh sebaiknya menjauh dari eh dari Proto ini ya ini ini tips untuk melewati daerah-daerah yang padat ya jadi ini daerah melokok ini ya sudah ke melokok masih melokok yaitu yang di ini ya ini ya ini tikungan tikuan ya melokok tikuan melokok yang mesjid ini ya ini ini hati-hati ya ini banyak riwayatnya yang banyak kecelakaan disini agak rawan ya nah ini sudah ru lumayan bagus ini jalannya ini kan baru relatif baru ini guys ini sehingga bisa agak agak banter kalau lewat sini ya ini kita memasuki perbatasan ya ini melokok melokok leco nah ini yang sawah itu ya melokok leco kita sudah masuk di ini rebuan ya masuk di rebuan ya ini pasar rebuan yang terkenal dengan pasar tergrosir guys ya ini jadi banyak walaupun di tingkat di desa dusun ya bukan desa dusun tapi ramai sekali guys ini disini banyak orang yang kolaan istilahnya kolaan di pasar rebuan ya di terutama ini bukanya sudah mulai jam 11 malam itu ya itu banyak orang ya nah ini kita kalau ke kiri ini ke arah ini ganti gambiron oleh ini ini jembatan ya jembatan kasihan ya jembatan ini ini desanya ini adalah kasihan kasihan timur guys ya jadi yang rebuan tadi kasihan ya kasihan yang ini kasihan timur ya ini jadi vlog saya ini khusus dari mbak gorejo ke kasihan ya yang yang mungkin lama anda lewat sini atau ingin tahu disini sebelum kesini alangkah baiknya untuk melihat melihat ini ya kasihan ini relatif rame ya tingkat desa tapi rame sampai disitu ada kantor posnya ada bank 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 BRI nya ya bahkan kantor posnya yang pertama kali ya sebelum kantor ada di kecamatan itu sudah lama sekali mungkin sedak jaman Belanda ya dan disini merupakan strategis ya kasihan ini sangat strategis ya kami memang pernah ngevlog itu di stasiun itu malah tinggalan Belanda ya jadi dulu itu sejak dahulu memang kasihan itu tutup cukup strategis ya ini ramai ya dan juga banyak pulaan lainnya di kiri jalan ini ada SMP negeri 2 buker ya ini di kanan jalan ini BRI ya dan sini ada pasarnya yang cukup rame namanya kapa kasa pasar kasihan ya ini di per pertigaan yang sangat terkenal ya pertigaan siapapun pertigaan kasihan itu pasti eh tau ya nah demikian eh pertigaan kasihan semoga bermanfaat tinggal